Ketika awal transfer dibuka, Everton langsung membombardir dengan transfer yang boleh-boleh dengan Moiskin Terus dengan beberapa main lain Fabian Delft juga Tapi ternyata Fabian Delft tidak bisa berbadi pertandingan kali ini karena dia cedera Dan pertandingan oleh Crystal Palace juga akan diwarnai kembali oleh Firzaha Yang sepanjang buksa transfer, gonjang-ganjing pindah ke Arsenal selalu banyak Dan akhirnya dia tetap bertahan dan kecil sampai asalnya kehilangan seorang Aronon Bisakai pindah ke Manchester United Sedangkan Everton sendiri, mereka sejauh ini masih memiliki pemain yang hampir sama Kecuali mereka memiliki Moiskin dan juga beberapa main baru lainnya Rachel Liston akan tetap berada di sisi kanan bagi Everton bersama Calvert-Lewin Yang akan berada di juru gedor mereka Sedangkan Morgan Shanderlin juga akan berada di tengah bersama Gomez Dan yang menarik adalah bagaimana lini belakang Everton akan bertahan dari serangan cepat Kita tahu kick and rush khas dari Roy Hudson yang bisa mengalahkan City di musim malu 2 kali berturut-turut Memunjungi City 2 kali berturut-turut di Home and Away Dan kita lihat apakah BNTK yang musim malu sangat buruk sekali, sangat ajaib bisa mencetak gol Dan apakah Lutri Zaha bisa menunjukkan bahwa skillnya ada Dan juga Andrew Stonson yang berada di posisi kanan formasi 4-4 2 khas dari Roy Hudson Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik Pertandingan papan tengah, pertandingan tim kejutan yang bisa mengejutkan kita semua di pekan pertama Terima kasih telah menonton!